Cuma dikasih tahu, tidak dibiasakan. Pendidikan moral yang bagus itu pembiasaan. Pembiasaan apa? Kalau di situ pembiasaan dalam kebaikan. Orang yang terbiasa dalam kebaikan nanti sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi kalau kebaikan kita utuh. Baik dari aspek lahir maupun baik dari aspek batin. Rumusnya itu. Jadi, didiklah dirimu untuk melakukan perbuatan baik terus. Dalam rangka apa? Membentuk jiwa. Kalau kamu bisa melakukan perbuatan baik, baik kebaikan yang sifatnya. Kalau di situ mah susat maupun mah kulat. Kebaikan rasional maupun kebaikan empiris. Kamu akan sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Jadi, bahagia itu terminal akhirnya. Paksalah kebiasaan ini pada dirimu. Seperti pangkas cabang pikiranmu dan didiklah dirimu untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Melalui langkah-langkah sederhana ini, kita bersama memasuki perjalanan transformasi pribadi yang membawa kita ke tingkat kebahagiaan dan keberhasilan yang sesungguhnya. Simak video kali ini yang akan membawa kita dalam perjalanan menuju jiwa yang lebih autentik. Agar dapat mengambil hikmah ataupun ilmu sebagai pemacu dirimu dalam segala rintangan hidup yang terjadi padamu. Sebelum memulai, mari kita membaca basmalah. Simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidup kita. Gambarannya orang yang bahagianya sempurna, Sa'adah Al-Kamil itu ada lima. Yang pertama, sehat fisiknya. Itu pasti ya, nomor satu kesehatan. Makanya, ngajinya gak dibaksa, gak diforsir. Ya wis capek, ya wis. Kalian juga gitu. Kalau kalian enak, kalian bisa ngeleset-ngeleset. Kalau saya apa boleh disini sambil berbaring. Sengantuk sejak pagi. Oke, belum ganti baju lagi dari kantor. Jadi, yang pertama, kesehatan fisik. Dijaga. Itu amanahnya Allah. Tubuhmu juga amanahnya Allah. Kalau ngaji ini kan amanah dari Allah dan dari takmir. Jadi, gak masalah. Kalau amanahnya Allah itu nomor satu, Tubuhmu jadi nomor satu kan. Kalau sudah capek, ya sudah. Yang kedua, itu sumbernya bahagia, jangan salah. Empat yang bawah itu sukses, Tapi nomor satu enggak, juga enggak. Banyak orang hartanya banyak, Tapi sakit-sakitan juga sumpek. Terhormat, tapi sakit-sakitan ya sumpek. Jadi, yang pertama, sehat fisik. Yang kedua, mal. Kepemilikan harta. Yang ketiga, kehormatan. Cuma kehormatan itu di kalangan orang terhormat. Kehormatan di kalangan yang tidak terhormat, Itu bukan kehormatan. Saya itu terkenal lho pak, Di kalangan genduh-genduh itu misalnya. Itu bukan kehormatan. Kehormatan itu di tengah orang-orang yang terhormat. Kamu dihormati, itu berarti kehormatan yang beneran. Jadi, yang ketiga, reputasi. Yang keempat, Sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Hidup itu kan dimensinya banyak. Kuliah, itu kan bidang kehidupanmu. Ya sukses, itu bahagia. Kalau kuliah yang enggak sudah sukses, Merti ya sumpek. Saya sudah berbuat baik banyak pak, Tapi kok enggak bahagia. Kenapa? Kuliah saya lho pak, enggak lulus-lulus. Skripsi saya enggak jadi-jadi. Itu halangan juga. Kemudian, yang kelima, Fikirannya lurus, Keyakinannya sehat. Bermasalah dalam keyakinan, Juga problem. Itu sa'adah al-kamil. Terus, Perhatikan dalam diri kita ada tiga aspek. Jasad, Hayat, Dan ruh. Jasad itu yang fisik, Hayat itu yang mental, Yang biasanya malah kita sebut ruhani, Ruh ini yang sumbernya dari Allah. Kalau jasad, Unsurnya materi. Kalau hayat, Unsurnya rohani. Tapi, Jadi, Dimensi mentalnya jasad. Kalau ruh, Ini unsur rohani, Yang sumbernya dari Tuhan. Yang, Kalau kepake kalimatnya Allah, Wanafahofihi min ruhi. Jadi, Kalau dibikin lapisan, Yang waleng luar ini jasad, Di dalamnya sedikit, Ada unsur gerak, Ambisi, Nafsu, Emosi. Itu namanya unsur hayat. Layar kedua. Layar paling dalam, Namanya ruh. Ruh inilah yang sumbernya dari Allah. Yang jasad ini, Ijbari tadi. Dari Allah juga. Yang ruh juga dari Allah. Yang dalam kekuasaan kita, Itu hayat. Mental. Itu kita yang apa ini. Jadi, Hayat kita ini, Menghadap ke jasad, Atau menghadap ke ruh. Orientasinya materi, Atau orientasinya ketuhanan, Itu nanti menentukan akhlak kita. Jadi, Hidup kita ini, Berarti isinya, Ada jasadnya, Ada hayatnya, Ada ruhnya. Karakter kemanusiaan kita, Kuncinya ada di hayat. Ada di rohani. Ada di rohani. Semoga dia, Ngadapnya ke roh, Ke kesejatian, Ke Allah. Bukan ke jasad. Kalau dia, Dia menghadapnya ke jasad, Ya urusannya materi. Biasanya, Orangnya, Ya mikirnya duniawi saja. Melupakan hakikinya. Padahal, Kita jadi manusia itu, Karena unsur ruhani tadi. Kalau, Hewan dia, Punyanya jasad, Sama hayat. Jadi dimensi materi, Sama dimensi, Ruhaninya. Hewan kan juga punya emosi, Punya gerak, Punya maksud, Keinginan, Dan lain sebagainya. Karena memang dia, Tidak dituntut apa-apa. Kita yang dituntut, Untuk menghadap ke, Yang sejati. Menghadap ke, Roh. Malam ini, Kita coba lihat detailnya. Jadi al-kholku, Al-kholuku, Karena akal katanya, Akhlak kan dari kata-kata, Kholuk. Kholuk itu, Sama satu akal kata, Sama kholuk. Kalau pakai istilahnya, Gozali dulu, Bedanya kholuk sama kholuk. Kalau kholuk itu, Ijbari. Kalau kholuk, Ikhtiari. Kalau kholuk itu, Sudah, Dikasih paten oleh Allah. Sudah dipaket oleh Allah. Kita, Tidak bisa apa-apa. Itu kholuk. Kita lahir, Di Jogja. Kita rambuti lurus, Apa keriting. Kulitnya hitam, Apa putih. Itu sudah paketan. Tidak perlu malu. Itu dikasih otomatis oleh Allah. Tidak dosa. Kamu kulitmu hitam itu, Tidak dosa. Tidak harus menghabiskan uang, Buat beli pemutih. Kamu wajahmu jelek, Itu sudah anugerah. Itu iya. Sehingga penting waras. Jadi, Itu Ijbari. Kita tidak bisa komplain. Beda sama akhlak. Kalau akhlak, Ikhtiari. Kita dikasih potensi oleh Allah, Silahkan mele. Jadi orang baik bisa, Jadi orang jahat bisa. Itu khuluk. Sama-sama mampu. Ngelus-lus orang bisa, Mukuli orang juga bisa. Mulut kita ini ngomong yang baik-baik, Mampu. Misuh yofaseh. Jadi bisa. Kamu tinggal milih, Dari mulutmu keluar yang seperti apa. Bisa. Al-huluku, Itu Halun linafsi. Berarti kondisi jiwa. Jadi berarti dia hal. Bukan Pertama-tama praktek. Jadi kalau moral kan bayangan kita, Kejujuran macam-macam. Tidak. Itu pertama kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang mendorong perilaku. Da'iyatan laha ila af'aliha. Mendorong perilaku yang Min goi rifikrin walaruwi yatin. Tanpa difikirkan Dan tanpa dipertimbangkan dulu. Kenapa tidak pakai difikir? Karena sudah otomatis. Dorongan jiwa Yang melahirkan tindakan Otomatis. Tidak pakai mikir. Keluarnya langsung begitu. Baik kok mikir. Itu biasanya masih pertimbangan. Masih panjang. Macam-macam. Tapi yang otomatis. Jadi Dimintai tolong kok. Sebentar ya. Tak pertimbangkan dulu. Untungnya apa bagiku. Biasanya begitu. Tapi kalau otomatis Tidak usah diminta. Langsung tak tolongin kamu. Nah itu Biasanya. Itulah yang disebut akhlak. Jadi akhlak baik itu Ada dalam jiwa. Tidak Dalam perilaku. Meskipun manifestasinya perilaku. Min goi rifikrin walaruwi yatin. Berarti tidak difikir. Tidak dipertimbangkan. Jadi definisinya al-huluku halun lin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha. Maka parameternya akhlak bukan citra. Sehingga orang yang janjainya tidak apik tapi menampilkan perbuatan baik. Kita sebut pencitraan. Pencitraan itu kan tampilannya saja bagus. Isinya tidak. Bukan halun lin nafsi. Jadi akhlak beneran itu halun lin nafsi. Kondisi jiwa. Jadi yang digarisbawahi yang pertama jiwa. Yang mendorong tindakan. Yang tanpa difikir mendalam. Otomatis keluar. Itu berarti akhlak. Orang yang jiwanya jujur. Otomatis saja akan keluar kejujuran itu. Tanpa harus dirancang-rancang direncanakan. Sebab-sebab perbedaan akhlak. Kenapa orang itu akhlaknya bisa beda-beda? Katanya Ibn Miskawai ada empat. Yang pertama alamiah. Wataknya orang memang ada yang gawan bayinya memang begitu. Itu ada. Cuma kalau di Ibn Miskawai watak itu bukan sesuatu yang harga mati. Masih bisa diubah dengan cara pembiasaan tadi. Tapi watak jadi sumber ketidakbahagiaan atau kebahagiaan. Dan dia juga sebab perbedaan akhlak. Jadi yang pertama watak. Ya kalian di antara yang harus kalian baca. Kalau filsafat itu kan mengenali diri. Pertama-tama pahami watakmu. Watak itu ya orientasinya jiwa. Kecenderungannya jiwa. Suka enggak sama A, sama B, sama C. Yang disukai apa, yang tidak disukai apa. Itu watak. Kok ketemunya jelek-jelek ya cepat-cepat diperbaharui wataknya. Pak saya itu kok suka males-malesan ya pak. Jangan-jangan watak saya itu ya enggak. Kalau ketemunya jelek ya diusahakan, dilawan, diganti kontennya biar tidak males-malesan lagi. Saya itu kok cenderung santai apa-apa itu pak. Semuanya jadi keteteran. Ya berarti perbaiki. Jangan nyerah. Mungkin watak saya sudah itu pak ya enggak. Sekarang watakmu. Watakmu sekarang ya. Bisa diusahakan. Besok tidak watakmu lagi. Jadi sebab perbedaan yang pertama watak. Yang kedua ada tradisi kebiasaan. Setiap daerah, setiap tempat itu punya kebiasaan yang beda-beda. Kebiasaan di Jogja mungkin beda dengan kebiasaan di daerah asal kalian. Itu juga perilaku ahlaknya kadang beda. Yang ketiga ilmunya. Ilmu juga menentukan perbedaan akhlak. Yang keempat kesungguhan. Kesungguhan itu mau atau tidak kita serius. Ada yang ilmunya sudah dalam, sudah ngaji filsafat sejak sesi pertama sampai hari ini, malam hari ini. Cuma ya lewat ngaji saja. Enggak ada manfaat praksisnya. Itu tingkat kesungguhan. Padahal ada yang baru datang dua malam rebu ini, sudah keluar wis kaya filosof gaya nih. Ada yang kayak gitu. Itu ya mungkin begitu ngaji dua minggu ini belum wajar serius terus wis. Ilmu ini jeruh langsung tiba-tiba dalam. Nah itu tingkat kesungguhan menentukan. Jadi watak kita ini modal-modal kita, kebiasaan kita, ilmu kita, kesungguhan. Empat-empatnya bisa diubah, bukan sesuatu yang harga mati kayak NKRI. Jadi dia sesuatu yang bisa, kalau memang kontennya jelek, sungguh-sungguh kok isinya jelek ya jangan. Atau pengetahuan kita tentang yang jelek-jelek bisa diubah, ditambah. Atau pengetahuan kita sedikit ya ditambahi. Kebiasaan. Kalau adat kita jelek ya diowai. Watak jelek ya diowai. Jadi empat hal itu modal kita untuk menjalankan perilaku akhlak. Sekaligus dari situlah setiap orang level akhlaknya beda-beda. Karena beda dalam menggeluti empat hal itu. Terus, tadi kan halun lin nafsi. Sekarang ayo belajar membaca nafas kita, jiwa kita. Terus, tujuannya akhlak. Kita belajar akhlak itu tujuannya apa? Karena tadi akhlak itu pendidikan jiwa untuk melahirkan tindakan spontan. Berarti melatih jiwa, membiasakan jiwa untuk terbiasa dalam kebaikan. Itu tujuannya pendidikan akhlak. Jadi biasakan dirimu dalam kebaikan. Upayamu membiasakan diri dalam kebaikan itulah pendidikan akhlak. Jadi mendidik akhlak, bukan diceramai. Kenapa kok pendidikan akhlak itu di sekolah ada, pendidikan moral ada. Di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, di lembaga-lembaga biasanya ada pendalaman moral lah, pelatihan SQ dan macam-macam. Tapi kok rasanya masih banyak orang yang tidak mengutamakan moral. Karena cuma diceramai, cuma dikasih tahu, tidak dibiasakan. Pendidikan moral yang bagus itu pembiasaan. Pembiasaan apa? Kalau di situ pembiasaan dalam kebaikan. Orang yang terbiasa dalam kebaikan nanti sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi kalau kebaikan kita untuk baik dari aspek lahir maupun baik dari aspek batin. Rumusnya itu. Jadi, didiklah dirimu untuk melakukan perbuatan baik terus. Dalam rangka apa? Membentuk jiwa. Kalau kamu bisa melakukan perbuatan baik, baik kebaikan yang sifatnya, kalau di situ mah susat maupun mah kulat, kebaikan rasional maupun kebaikan empiris, kamu akan sampai pada terminal namanya kebahagiaan. Jadi, bahagia itu terminal akhirnya. Kalau kamu hidupmu tidak bahagia, mungkin kebaikanmu kurang. Pikiranmu terlalu banyak cabang, terlalu banyak pamrih-pamrih. Jadi, lakukan saja al-khoyr. Khoyr itu syai' an-nafi' sesuatu yang bermanfaat. Jadi, akhlak itu kondisi jiwa, berarti pendidikan akhlak itu membentuk jiwa dengan cara bagaimana? Membiasakan. Membiasakan apa? Membiasakan kebaikan. Kalau sudah kita terbiasa melakukan kebaikan, dia akan keluar dengan sendirinya, disitulah lahir namanya saadah kebahagiaan. Saadah, bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa nanti. Saadah, rongadah, telungadah. Saadah itu namanya, bukan saadah. Jadi, itu tujuannya. Jadi, rumusnya simple tadi ya. Ini kalau diomongkan gampang, dijalannya abut. Membiasakan dalam kebaikan, sampai jiwa kita terlatih, sehingga kebaikan keluar secara spontan dari diri kita, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan melahirkan kebahagiaan. Jangan dikira kalau kita melakukan kebaikan itu efeknya untuk orang lain. Tidak, untuk diri kita sendiri. Jadi, kalau kita melakukan hal yang baik, biasanya baik itu hubungannya sama orang lain, tapi sebenarnya manfaat paling besar untuk diri kita sendiri. Entah jenis dan level kebaikannya. Baik kebaikan yang sifatnya rasa, mahsusat, empiris, atau kebaikan makulat, kebaikan rasional. Oke, terus. Kalau agak cepat gini enak. Bisa jam sembilan. Nah, ini pinjem dari teorinya Aristoteles. Yang mungkin mengucapkannya harus hati-hati. Menurut Ibnu Miskaweh, Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Itu kalau kalian di luar ngomong kayak gini bisa viral. Jadi Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Keberadaan Tuhan itu pasti jelas. Jelas dengan segala hakikatnya. Cuma Tuhan jadi tidak jelas ketika ditangkap oleh akal pikiran kita yang terbatas. Karena kita tidak sempurna dan terbatas, maka gagasan-gagasan kita tentang Tuhan juga tidak sempurna dan terbatas. Jadi jelas, jelas dari sisi Tuhannya pasti dia wajibul wujud ada. Cuma dari perspektif kita yang manusia dia tidak jelas. Makanya kalau hanya mengandalkan pikiran, ya nanti kita menyembah konsep-konsep pandangan kita sendiri tentang Tuhan. Maka beriman saja, percaya saja pada dia yang tidak terjangkau oleh akal kita. Terus yang kedua, gagasan tentang emanasi. Emanasi ini biasanya untuk meng-counter, kalau bahasa filsafat namanya kreasio ex nihilo. Kreasio ex nihilo itu menciptakan dari tidak ada apa-apa. Kayak tukang sulap itu tiba-tiba ada. Itu bagi beberapa filosof itu tidak masuk akal. Jadi sulap itu kan karena kita ketipu saja, hasilnya sudah disiapkan. Sesuatu itu ada, pasti ada asalnya. Tidak mungkin ada sesuatu ada, tidak asalnya apa-apa. Jadi misalnya kita ngomong, lupa itu tadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Akal susah menerima. Pasti ada asalnya. Nah, cuma seandainya alam ini ada bahannya, ya bahan itu akan ada rentetannya lagi, dari bahan apa lagi, dari bahan apa lagi, dan seterusnya. Bahan, segala bahan, ya nanti Allah. Berarti sebenarnya, apa, kalau ada cetak, misalnya, kalau analoginya jajan misalnya, jajan itu, alam semesta ini jajan, bahannya ya Allah sendiri, karena sebelum ada apapun, kan ada Allah. Maka materi, kalau bisa disebut materi, hal pertama yang jadi sumbernya apapun nanti, itu pasti juga dari Allah. Jadi dirinya sendiri Allah. Makanya, oleh para filosof emanasi, disebut melimpah. dari dirinya Allah. Kenapa? Karena bahannya Allah sendiri, dalam tanda betik ya. Ini kalimat-kalimat sensitif. Jadi, bahannya alam semesta, Allah sendiri. Kalau, Aristoteles kan pakai logika, ada sesuatu, pasti ada sebabnya. Sebab ini ada sebabnya lagi, sebabnya lagi, sebabnya lagi. Ya, ujungnya tetap Allah. Berarti apa? Bahan paling awal ya Allah. Logika paling gampang, memahami emanasi seperti itu. Nanti, dari limpahan dirinya Allah, melimpah lagi, melimpah lagi, sampai ke level paling kasar, namanya materi. Jadi, tubuh kita ini, yang sekarang bisa dilihat ini, itu sebenarnya, mungkin level terakhir, level materi. Di balik ini, masih banyak rahasia-rahasia. makanya kita disuruh, membaca ke dalam, oleh para filosof, juga oleh para sufi. Terus, yang ketiga, kenabian. Kenabian ini, ya jelas, yang dimaksud Nabi Muhammad. Cuma, manusia, ideal, manusia, yang punya kualifikasi utama, selain Nabi, itu filosof. Kalau Nabi, keutamaan dirinya, dikasih oleh Allah. Kalau filosof, dia berusaha sendiri. Jadi, filosof itu orang, yang mengakses, hakikat, mengakses, rahasia, realitas, berusaha sendiri. Sementara, kalau Nabi, itu dikasih, dianugerahi oleh Allah. Filosof yang sejati, dan Nabi, itu, levelnya sejajar. Katanya, Ibnu, Miskawwe. Masing-masing, ada dalam keutamaan ilmu. Makanya, para sufi itu, yang menggali pengetahuan, sampai puncak, dia, di puncaknya, disebut, mencapai ma'rifat. Memahami, hakikat, kenyataan. Memahami, hakikatnya, realitas. Jadi, itu, gagasan-gagasan, utamanya, Ibnu Miskawwe. Nanti, di beberapa kitabnya. Cuma, karena banyak terpengaruh, filosof sebelumnya, tiga ini, belum terlalu menonjol. Nanti, yang menonjol, bagian akhlaknya. yang menonjol, bagian akhlaknya. selamat menikmati